Infinix selangkah lagi akan menghadirkan ponsel terbaru mereka yang dinantikan banyak orang Infinix Note 50 Pro Ponsel ini dijanjikan memiliki spesifikasi dewa dengan harga yang tetap terjangkau menjadikannya salah satu pilihan menarik di pasar smartphone Dengan peluncuran ini Infinix Note 50 Pro diharapkan menjadi pesaing serius bagi Redmi Note 14 series yang juga akan segera hadir secara resmi di Indonesia Setelah sukses dengan peluncuran Infinix Note 40 Pro di Indonesia kini Infinix dikabarkan tengah mempersiapkan kejutan baru yakni Infinix Note 50 Pro Ponsel ini dirancang sebagai penerus yang tidak hanya mengikuti jejak pendahulunya tetapi juga melebihi ekspektasi dengan penawaran yang lebih canggih Bagi kalian yang baru saja membeli Infinix Note 40 Pro mungkin akan sedikit merasa menyesal Pasalnya Infinix Note 50 Pro tidak hanya dijanjikan dengan harga yang lebih terjangkau Tetapi juga membawa sejumlah peningkatan signifikan yang pastinya akan membuat versi terbarunya ini lebih menarik dan bernilai tinggi di pasar Infinix telah resmi mengumumkan kedatangan seri terbaru mereka Infinix Note 40 di pasar Indonesia peluncuran ini menandai langkah signifikan bagi Infinix dalam memperluas portofolionya di negara Indonesia Rumor tersebut mengabarkan tentang persiapan peluncuran Infinix Note 50 Pro yang siap hadir di panggung global Menurut informasi yang bersumber dari berita di India dan beberapa portal gadget terkemuka Infinix global berencana untuk merilis smartphone ini dalam waktu dekat Lebih lanjut kabar yang beredar menyatakan bahwa Infinix Note 50 Pro akan sepenuhnya beroperasi pada jaringan 5G tanpa adanya varian 4G Keputusan Infinix untuk melangkah ke teknologi 5G khususnya melalui peluncuran Infinix Note 50 Pro Mencerminkan komitmen merek ini dalam menawarkan teknologi terkini dan terdepan kepada konsumennya Ini merupakan sinyal jelas bahwa Infinix tidak hanya berfokus pada pengembangan dan inovasi produk Tetapi juga secara aktif mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar Informasi lebih lanjut tentang spesifikasi harga dan ketersediaan Infinix Note 50 Pro masih dinantikan namun satu hal yang pasti Kehadiran Infinix di segmen 5G menandakan era baru bagi merek ini dalam persaingan pasar global Untuk kalian yang telah membeli seri Infinix Note 40 mungkin akan merasa sedikit kecewa karena ternyata seri Infinix Note 50 Pro Akan ditawarkan dengan harga yang serupa dengan pendahulunya yaitu sekitar 3 jutaan saja Ada pun untuk model dasarnya Infinix Note 50 regular kemungkinan akan ditawarkan dengan harga sekitar 2 jutaan saja Untuk memberikan wawasan lebih mendalam saya akan menguraikan informasi terkini seputar spesifikasi dan harga Infinix Note 50 Pro Infinix Note 50 Pro menarik perhatian dengan desain yang elegan dan premium menampilkan 3 kamera belakang yang tersusun secara unik berbeda dari merk lain Material kaca pada bagian belakang menambah kesan mewah sedangkan kerangka samping yang terbuat dari plastik menciptakan kontras yang estetis sekaligus meningkatkan durabilitas Desain yang ramping dengan ketebalan hanya 8mm membuat ponsel ini tampak modern serta bobotnya yang hanya 180 gram membuatnya nyaman untuk digenggam dan dibawa kemana saja Material belakang yang berkilau menambahkan wansa premium dan sertifikasi IP53 menawarkan pelindungan terhadap air dan debu Menggabungkan keamanan dengan gaya tanpa kompromi bobot ringan dan dingkai tipis ponsel ini juga mendukung kenyamanan ergonomis Berfokus pada layar Infinix Note 50 Pro dilengkapi dengan layar AMOLED melengkung 6,67 inci sementara varian Note 50 reguler pakai layar AMOLED flat Keduanya juga mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Dengan kecerahan puncak hingga 1500 nits layar ini menjamin visibilitas yang luar biasa di berbagai kondisi pencahayaan Perlindungan tambahan datang dari Gorilla Glass 5 menambah durabilitas tanpa mengorbankan estetika Fitur Widevine L1 dan HDR10 Plus meningkatkan pengalaman multimedia Memungkinkan pengguna untuk menikmati konten berkualitas tinggi dengan jangkauan warna yang lebih luas dan dinamis Dalam perangkat mobile modern salah satu komponen kritikal yang menentukan kinerja adalah chipset Infinix Note 50 Pro Dalam konteks ini memilih untuk tetap setia dengan MediaTek Dimensity 8050 Yang dibangun dengan proses fabrikasi 6nm Ini jelas merupakan lonjakan signifikan mengingat bahkan model puncak Infinix Note 40 Pro Plus Hanya dibekali dengan chipset Dimensity 7050 Namun Infinix telah memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan menghadirkan Dimensity 8050 ke pasar Menurut skor Antutu Chipset ini berhasil mencetak angka 800 ribu sebuah indikasi kuat dari kinerja tingginya Selain itu data empirism dari pembaruan perangkat lunak pada Infinix GT10 Pro Menunjukkan bahwa Dimensity 8050 menawarkan stabilitas yang baik Dengan demikian meskipun mungkin ada aspek dimana chipset ini kalah dalam perbandingan langsung dengan pesaingnya Dimensity 8050 masih merupakan pilihan yang solid yang berkontribusi pada profil kompetitif Infinix Note 50 Pro Selain itu kehadiran RAM sebesar 8GB atau yang paling tinggi 12GB dan internal storage sebesar 256GB pada Infinix Note 50 Pro Memungkinkan untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa Sistem operasi yang digunakan oleh ponsel ini adalah Android 14 yang dipadukan dengan antarmuka XOS terbaru yaitu XOS 14 Sayangnya perangkat ini hanya mendapatkan 2 kali pembaruan OS Android dan pembaruan keamanan hanya berlangsung selama 3 tahun saja Dalam dunia fotografi, smartphone resolusi kamera sering menjadi salah satu parameter utama yang diperhatikan konsumen Dalam kasus Infinix Note 50 Pro ponsel ini menawarkan kamera utama 200MP dengan optical image stabilization, ultrawide dan lensa makro serta selfie kamera ada 32MP Ini menempatkan Infinix Note 50 Pro sejajar dengan Redmi Note 13 Pro yang juga menampilkan kamera utama 200MP mengindikasikan ambisi kuat dari Infinix untuk bersaing di segmen ini Sangat jelas bahwa Infinix berambisi untuk tidak kalah dari Xiaomi dalam segmen kamera Menampilkan kamera utama dengan resolusi tinggi kedua perangkat ini akan bersaing ketat untuk mendominasi segmen ini Pengalaman fotografi yang luar biasa juga didukung oleh fitur konektivitas canggih seperti teknologi 5G Bluetooth 5.3 dual speaker stereo dari JBL Slot memory card koneksi NFC vapor cooling chamber di bagian belakang dan fingerprint di dalam layar Baterai berkapasitas tinggi sebesar 5000mAh dengan fast charging kemungkinan 100W dan wireless charging 25W Yang akan memberikan daya tahan yang luar biasa sehingga perangkat dapat diisi daya dengan cepat Untuk pengisi daya yang cepat tampaknya tidak akan ada peningkatan yang signifikan sebagaimana yang terjadi pada prosesornya Infinix Note 50 Pro hadir dengan harga yang terjangkau namun menawarkan spesifikasi dan fitur sebanding dengan ponsel pintar premium lainnya di pasaran Dengan harga yang lebih terjangkau kalian dapat memiliki ponsel pintar yang canggih tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi Dalam konteks ini informasi terbaru mengenai Infinix Note 50 Pro yang menurut rumor akan dijual dengan harga awal 3 jutaan hingga 4 jutaan untuk varian tertinggi Merupakan indikasi kuat dari strategi Infinix untuk menawarkan perangkat berkinerja tinggi dengan harga yang kompetitif Infinix Note 50 Pro dengan segala kemewahan dan fitur canggihnya jika ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau sekitar 3 jutaan pastinya akan mengguncang pasar smartphone Keberadaannya di harga tersebut bukan hanya memberikan pilihan menarik bagi konsumen tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi para pesaingnya seperti Xiaomi, Realme, dan Samsung Dengan nilai yang ditawarkan di harga tersebut Infinix tidak hanya bersaing tetapi berpotensi menang telak atas kompetitor lainnya mengubah peta persaingan di pasar smartphone kelas menengah Ini menunjukkan bahwa Infinix serius dalam menawarkan produk berkualitas dengan harga yang sangat kompetitif